Krisis air bersih yang mulai dirasakan sejumlah warga yang tinggal di Kelurahan Parit Culum 1, Kecamatan Muara, Sabak Barat. Warga mulai mengungsi ke tempat tetangga yang sumurnya belum mengalami kekeringan. Musim kemarau yang terjadi sejak dua bulan terakhir membuat sumur sejumlah warga di RT10 Kelurahan Parit Culum 1, Kecamatan Muara, Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengering. Sebagian warga mulai menumpang ke rumah tetangga untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Kekeringan sumur ini akibat hujan tidak kunjung turun sejak dua bulan terakhir. Sebagian warga mulai mengandalkan sumur milik tetangganya untuk memenuhi kebutuhan mandi dan mencuci. Fenomena sumur kering di Kelurahan Parit Culum 1 kerap terjadi bila musim kemarau datang melanda. Hal ini dikarenakan rata-rata sumur di daerah ini hanya memiliki kedalaman 2 hingga 4 meter. Sejumlah warga menuturkan kedalaman sumur di sini tidak bisa dipaksakan, karena pada kedalaman tertentu sudah ditemukan napal batu. Warga khawatir jika dalam satu bulan ke depan tidak turun hujan dipastikan semua sumur di daerah ini akan ikut mengering. Saat ini untuk memenuhi kebutuhan air minum, sebagian masyarakat memilih menggunakan air galon karena sumber air yang ada tidak layak lagi digunakan untuk minum. Karena air di dalam sumur mulai keruh akibat pendangkalan. Eko Wijaya, Jack TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!